Halo semua, apa kabarnya? Berjumpa lagi di channel Mama Akbar Alisia Di video kali ini, aku mau kasih resep bagaimana cara membuat soto betawi yang sangat simple dan mudah, namun rasanya dijamin enak Perpaduan antara susu dan santan itu yang menjadikan ciri khas dari soto betawi Isinya ada daging, kentang, tomat dan daun bawang dan yang khasnya lagi, ditaburi dengan emping dan bawang goreng Tak heran, semua kalangan pasti suka dengan soto betawi Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara membuatnya, ikutin terus video ini ya Untuk langkah awalnya, saya sudah siapkan bahan-bahannya Di sini ada 500 gram daging sapi yang sudah saya rebus Proses merebusnya boleh menggunakan panci presto selama 30 menit Atau di sini saya ada tips bagaimana cara merebus daging dengan cepat dan hemat gas ya Nanti linknya saya kasih di deskripsi Pokoknya daging dijamin empuk ya Nah setelah direbus, saya diamkan dulu tunggu dingin Lalu saya iris kecil-kecil ya Setelah direbus, air rebusannya jangan dibuang karena nanti akan kita pakai Untuk isiannya, isi soto betawinya Di sini saya sudah siapkan kentang Kentang yang sudah saya belah, terus saya goreng Habis digoreng, baru kita potong-potong dadu ya Tambah isiannya lagi ada daun bawang, tomat, jeruk limo Banyaknya ini sesuai selera saja Sesuai takaran nanti di mangkuk ya Karena kan di sini saya isiannya tidak saya campur dengan kuah Jadi nanti sajiannya itu ketika matang Baru dimasukkan ke mangkuk satu persatu gitu ya bun Nah untuk daun bawang saya mau iris dulu Ukurannya sekecil ini ya Untuk tomat saya mau iris kecil Seperti dadu Seperti ukuran tadi kentang ya Nah ini hasilnya daun bawang dan tomat Yang tadi sudah saya iris Untuk jeruk limo itu nanti untuk bagian akhir ya Ketika sotonya sudah matang Lalu bumbu yang dihaluskan Ada 3 batang serai 6 buah kemiri 1 buah biji pala 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 2 ruas kunyit 4 siung bawang putih Dan 10 siung bawang merah Saya tambah dengan 1 sendok teh jinten Nah ini semua akan saya haluskan bersama-sama Menggunakan chopper dari Mitochiba Saya tambah sedikit air ya Untuk bumbu tambahannya Disini ada 5 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk Dan 2 batang kayu manis Lalu ada 1 sendok teh merica bubuk dan ketumbar bubuk Dan 1 saset kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh penyedap Dan 2 sendok teh garam Ada 500 ml santan 250 susu cair yang putih Lalu ada 1300 ml air kaldu Sisa rebusan daging Untuk taburan atasnya ada emping dan bawang goreng Nah itu semua tadi bahan-bahan lengkapnya ya Sekarang kita lanjut ke proses memasaknya Disini saya sudah panaskan sedikit minyak Saya langsung panaskannya di dalam panci ya Jadi nanti kita tidak usah pindah-pindah wadah lagi Setelah panas saya tuang bumbu yang tadi sudah kita haluskan Kita tumis Lalu selanjutnya saya masukkan merica bubuk dan ketumbar bubuknya Tak lupa daun salam Jeruk Dan kayu manis Gula garam penyedapnya kita masukkan juga Kaldu bubuknya disini saya menggunakan Royco sapi Boleh diganti merek lain Kita aduk sampai harum Setelah terlihat bumbunya matang Sudah harum banget nih Saya mau tuang air kaldunya Disini saya menggunakan 1300 ml atau 1 liter lebih ya bun Selanjutnya untuk santan Saya menggunakan 500 ml santan Santannya agak kental Tidak terlalu encer Lalu susu disini saya menggunakan Susu ultra yang cair yang full cream warna putih Boleh diganti merek lain ya Kita aduk-aduk terus Jangan sampai santannya pecah Sampai airnya mendidih Jangan lupa kita koreksi rasanya dulu ya bun Kurang apa kurang apa kita tambahkan Nah kalau sudah pas rasanya sudah mendidih langsung saja kita matikan kompornya Untuk saran penyajiannya disini saya sudah siapkan mangkok Saya masukkan kentangnya yang tadi kita sudah iris Memakai sendok saja selanjutnya Dagingnya Daun bawangnya dan tomatnya Baru setelah itu kita tuang kuahnya Jadi untuk ukuran di mangkok ini Berapa banyaknya ya sesuai selera saja Namun disini saya kasih saran penyajian untuk ukuran satu porsi ya Jangan lupa taburi bawang goreng di atas soto betawinya Agar semakin sedap Yang terakhir kita taruh empingnya Kita remukin emping di atasnya Wow Kita tambahkan pelengkapnya yaitu sambal dan jeruk limau Soto betawinya ala mama akbar alisia sudah jadi Bagaimana bunda? Mudah sekali bukan membuatnya? Ini benar-benar menggugah banget selera nafsu makan kita Cocok juga nih dijadikan ide bisnis jualan soto betawinya Karena disini saya saran penyajiannya Cocok ya untuk jualan Isiannya itu saya buat terpisah semua Jadi kuahnya benar-benar tidak ada isi Jadi tidak takut sayurannya layu Atau Dagingnya hancur gitu ya bun Jika video ini bermanfaat silahkan di like, komen, share dan subscribe Jangan lupa aktifkan notif loncengnya Agar dapat update terus video terbaru dari mama akbar alisia Selamat mencoba Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati